Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG memastikan kondisi gunung api Sinabung masih rawan. Ini terjadi akibat erupsi yang terjadi secara terus menerus dengan durasi yang cenderung rapat. Bahkan kegempaan dan guguran lava pijar masih terus menyertai erupsi di samping lontaran material gunung lainnya. Hingga hari Kamis ini peningkatan aktivitas gunung Sinabung masih terlihat dengan ditandai erupsi yang terjadi. Di samping kolom asap yang tinggi erupsi juga disusul dengan luncuran awan panas yang menyusuri punggung gunung Sinabung yang semakin tandus. Hasil pantauan posko pengamatan gunung api Sinabung dari PVMBG di kecamatan Simpang 4, Kabupaten Nkaro sejak pagi hari tercatat Sinabung sudah 4 kali erupsi. Bahkan ketinggian kolom asap mencapai 3 km dan luncuran awan panas mencapai 2,5 km mengarah ke Tenggara. Sedangkan abu vulkanik yang terlontar kali ini kembali mengarah ke timur. Kondisi ini terjadi akibat tiupan angin yang kembali berubah. Situasi ini pun kembali mengancam kota Brastagi yang dikhawatirkan bakal kembali tertutup abu vulkanis jika erupsi disertai lontaran material abu terus terjadi.